Intro Hai 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 para pecinta drama Korea Kali ini hobi drakor akan membahas sinopsis The First Responder episode 7 Namun sebelum itu silahkan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Agar kamu tidak ketinggalan info seputar drama Korea terupdate dari channel ini Pada episode sebelumnya, detektif Jin Hoge dijebak sebagai tersangka dalam insiden kebakaran dan pelaku pembunuhan Jin Hoge berusaha keras untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan kabur dari penjara Dalam episode 7, Jin Hoge datang ke kantor polisi bersama dengan orang yang menurutnya adalah pelaku pembunuhan sebenarnya Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata pria tersebut tidak terkait dengan kasus pembunuhan dalam episode 6 Sehingga Jin Hoge masih tetap dicurigai Sampai petugas autopsi Yeon Hong datang membawa fakta kepada polisi bahwa darah yang ditemukan di TKP adalah hasil rekayasa Akhirnya disimpulkan bahwa bukti lain yang mengarah pada Hoge memang dibuat untuk menjebaknya Setelah Jin Hoge dibebaskan, dia segera menyelidiki siapa pelaku sebenarnya Setelah itu, polisi memastikan bahwa korban dalam kasus tersebut bukan dibunuh, melainkan bunuh diri Sehingga kasus pembunuhan dan pembakaran kini diabaikan Akan tetapi, ada yang dengan sengaja memasang sejumlah bukti untuk menjebak Hoge Song Sol dan Jin Hoge mulai dekat Tapi Jin Hoge fokus untuk menemukan orang yang ingin menjebaknya Jin Hoge berusaha menemukan hubungan Matehua dengan kasus tersebut Sesuai dengan kecurigaan awalnya Namun, dia harus berhati-hati Mengumpulkan bukti yang kuat agar dapat menjerat Matehua dengan dakwaan pembunuhan Setelah berusaha keras, Hoge dan timnya menemukan bukti yang cukup Tapi, saat akan menangkap Tehua Mereka disambut oleh orang-orang yang berhamburan keluar gedung lari dari kebakaran Jin Hoge akhirnya sampai di atap gedung Tapi, Tehua sedang menunggu helikopter untuk melarikan diri Keduanya terlibat perkelahian yang menyebabkan Jin Hoge dilarikan ke rumah sakit Para dokter berusaha keras menyelamatkan Hoge Operasi berlangsung berjam-jam karena lukanya yang dalam dapat menyebabkan kerusakan otak Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Annyeong